Pemirsa pembangunan Bandara Bali Utara sudah 7 tahun atau sejak tahun 2016 berproses, namun hingga kini belum ada kejelasan. Ketua DPD RI A.A. Lanyala Mahmud Mataliti memfasilitasi rapat koordinasi terkait pembangunan Bandara Bali Utara di ruang rapat DPD RI Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, hadir dalam rapat koordinasi Direktur Utama PT Bandara Internasional Bali Utara B.I.W. Iwan Erwanto, Direktur PT B.I.W. Agus Sujono, Nyoman Suida, dan David Irwan, serta korporat sekretari PT B.I.W. Arta Bangun. Hadir juga para tokoh adat Bali, Raja Kelungkung, Ida Dalam Semaraputra, Anak Agung Ngurah Ugrasena, penglingsir Puri Singaraja, dan Anak Agung Ngurah Kakarsana, penglingsir Puri Belah Batu Gianyar. Dari Kementerian Perhubungan, hadir Sekretaris Dirjen Perhubungan Udara, Nafhan Syahroni, dan Kabak Perencanaan Dirjen Hubungan Udara, Febi Oki. Ketua DPD RI didampingi pimpinan Komite II, yang juga anggota DPD RI dari Lampung, Bustami Zainuddin, anggota DPD dari Bali, Madi Mangkupastike, dan Staf Khusus, Ketua DPD RI, Togar M. Nero, dan Brigjen Polisi, Amostian. Lanyala menjelaskan pihaknya merupakan lembaga perwakilan rakyat yang mempunyai tugas utama mengagregasikan dan mengartikulasikan kepentingan daerah dalam kebijakan dan regulasi dalam tatara nasional. Direktur PT Bibu Iwan Erwanto mengharapkan pemerintah dalam hal ini, Kementerian Perhubungan segera memutuskan penetapan lokasi bandara. Dia melanjutkan, Bali membutuhkan bandara baru untuk melengkapi bandara ngurah raih yang letaknya di selatan pulau Bali. Satu hal lagi yang ditekankan Iwan, pihaknya sudah siap membangun dengan pendanaan dan segala kelengkapannya. Bahkan pihaknya yakin dalam tiga tahun bisa selesai. Senator asal Bali, Madi Mangkupastike, meminta agar tidak ada unsur lain, apalagi politis dari rencana pembangunan bandara Bali Utara sebab secara persyaratan semua sudah dilengkapi oleh PT Bibu. Sementara itu, Sekretaris Dirjen Hubungan Udara, Nafhan Syahroni mengatakan Bandara Internasional Bali Utara sempat masuk dalam proyek strategis nasional, PSN, pada tahun 2020. Namun tahun 2022 dicoret. Namun bukan berarti proyeknya tidak akan dikerjakan, artinya bandara di utara Bali ini akan terus berjalan. KMB Bali Post melaporkan.